Oke teman-teman ya, jumpa lagi dengan kami tentunya masih di Melia Motor pada kesempatan sore hari ini Ini sore teman-teman ya, barusan datang ini udah mau tutup, bengkel udah mau tutup Ini udah sore Ini datang dalam keadaan mogok, coba kita kontak on Disini tadi saya cek ada kedipan Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Satu, dua Oke, lima kali kedipan panjang, dua kali kedipan pendek Intinya disini 52 kedipan Berarti dari sensor CKP yang bermasalah Kita akan coba, kita akan starter Karena tadi disini dia datang di step ya, mogok Kita akan coba Duh Bentar 52 CKP disini double starter juga gak bisa Oke, kita akan lanjut besok pagi ya, karena disini udah mau tutup Intinya disini ada kedipan 52 CKP Dan disini montor mogok Oke, video kita pending lanjut besok pagi Selamat pagi Ini ngelanjutin video yang Kemarin sore ya Kemarin sore dia ini montor mogok Dalam kedipan ada kedipan Lima kali panjang, dua kali pendek Seperti yang saya bilang kemarin Bahwasannya 52 itu berarti dari permasalahan dari sensor CKP Sekarang gini ya Ini kemarin gagal starter Karena ada kedipan 52 Biasanya kalau kedipan 52 Kita akan bongkar jok Apa? Bok filter udara, filter hawa ini dulu ya Karena biasanya permasalahannya Kalau 52 CKP itu dari sensor CKP Biasanya disini Untuk soket dari sensor hole Sensor CKP Dia biasanya shot dengan massa Di bagian sini ya Di dalam sini ya Jadi kita akan buka dulu untuk bagian Bok ini Biar mudah kita lihatnya Kita akan bongkar dulu Dan kita cek untuk kabel-kabelnya Apakah benar hanya dari kabel shot Dari sensor CKP Atau memang dari sensor CKP nya yang bermasalah Kita juga belum cek Tapi yang langkah pertama Kita akan bongkar dulu Untuk box filter hawa ini Oke kita bongkar dulu ya Nah oke teman-teman ya Ini untuk filter udaranya Untuk filter box filter hawanya Sudah kita bongkar Dan ini joknya sudah kita buka Biar lebih enak dalam Pengecekannya Karena box Joknya kita buka Karena ngelepas baut disini Kalau joknya enggak kita bongkar Susah Oke langsung saja lanjut Ke permasalahan teman-teman ya Kita fokus pada bagian sensor Sensor CKP Yaitu pada ketipan 52 hingga meninggulkan gagal stater Biasanya kita cek dulu pada bagian kabel Disini Ini adalah soket yang 6 hole ini ya Dan soket kabel 6 ini adalah sensor CKP Sekarang kita cek Dia shot atau enggak Nah kita lihat dari sini ya teman-teman ya Bentar enggak terlalu kelihatan Biasanya ini kalau bekasnya sih pada bagian mesin Pada bagian kerengkesnya ini dia disini Luka teman-teman ya Biasanya kena gesek-gesekan kabel ini Kayaknya disini kita akan buka Nah pada bagian sini Kita akan lepas dulu Kita akan cek Kita akan lihat kabelnya pada sensor CKP Mudah-mudahan Nah disini Tapi disini juga belum kelihatan Karena belum kita buka pada Solasinya ini kita buka dulu ya Nanti ya Nah Ini kita lihat dulu Dan juga bisa diperhatikan Buat teman-teman ya Disini juga Wow Mantap Bisa kelihatan enggak Ini kok dari mana ini 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 adalah kabel Kelihatan enggak Waduh Susah nih Nah disini Aduh Ini ada kabel yang setengah Mau putus juga ini Nah dari sini ya Ini tadi Kena apa nih Nggak tahu Nanti kita rapikan Yang jelas kita benarkan Ini ada kabel yang terkelupas juga Pada bagian Ini Nah Disini ya Ada kabel yang terkelupas Dan juga kita cek juga Kabel pada bagian Sini Karena disini juga Untuk sensor CKP juga Dia Ini Untuk sensor CKP juga Ke arah sini Nah ini bisa jadi Ini teman-teman ya Tapi kita akan buka juga pada bagian sini Jadi semuanya kita cek Oke Kita buka dulu untuk solasinya Kita benarkan satu persatu Oke Oke teman-teman ya Disini sedikit sudah kita buka Untuk solasi pada bagian Sensor CKP Solasinya sudah kita buka Saya rasa pada bagian sini Disini terhitung masih aman Nggak ada yang terkelupas Sepertinya Nggak ada yang shot Dengan Crankcase mesin ya teman-teman ya Ini Ini masih Saya cek masih aman Cuman Nggak arti disini ya Nah disini ada kabel Yang setengah mau putus Kegesek filter udara Kayaknya ini Boxnya Nah disini kita akan bongkar Jadi sekalian kita bongkar ini Please kita akan bongkar Pada bagian sini Dan kita akan lihat Ada kabel yang bermasalah Nggak Karena Tak adi Sempat gagal stater Selain merebut Motor ini gagal stater Dengan kedipan 52 CKP Jadi ini nanti kita Buka aja dulu Biar enak Kita lepas Bautnya Oh apa ini Perkabelannya ini Kita lepas dulu Soket-soketnya Biar kita mudah Mengerjakan Kita lepas dulu ya Ya Tara Sekarang Kabelnya sudah Kita lepas semuanya Untuk badian Soket-soketnya ini ya Teman-teman ya Nah Jadi kita intinya Biar mudah Untuk pengecekannya Sudah kita lepas Kan sekarang kabel Berada di luar Jadi mudah Dan Disini lebih jelas Disini lebih jelas ya Teman-teman ya Untuk kabel Disini Kita dekatkan Coba kita fokuskan Kalau kurang fokus Ya maaf Ini HP-nya HP-nya Jadul Teman-teman ya Nah Disini ada Kabel yang setengah Mau putus Nah Mana sih Kelihatan Kata ya Nah Disini Ada kabel yang mau putus Cuman kita belum tahu Kabelnya juga Warnanya apa Belum kelihatan Ini hanya Terlihat Dia luka Dan hampir terputus Sepertinya Bisa jadi Ini dari Kabel CKP ya Jadi kita akan Bongkar lagi Tis Kita buka Untuk Solasinya Dan kita lihat Kabel apa Yang bermasalah Kalau ini Kabel yang bermasalah Dari CKP Berarti Permasalahnya Hanya dari sini Kita Bongkar lagi Dulu Oke Sudah kita Bongkar Teman-teman ya Dan Nyatanya Nyegerim Oke Jadi Disini Memang Benar Ada kabel Yang Putus Makanya Tadi Sempat Gagal Stutter Bahkan Pertamanya Awalnya Berebut Sampai Gagal Stutter Disini Ada kabel Yang putus Yang saya Katakan Tadi Ternyata Putus Ini Bukan Putus Karena Digunting Tapi Melainkan Karena Gesekan Ini Sudah kita Bongkar Dan Kelihatan Hasilnya Ini Ini Adalah Soket CKP Yang Saya Katakan Tadi Dari Soket CKP Yang 6 Hole Kabel 6 Hole Ini Ini Ada Satu Ada Satu Kabel Yang Terputus Pada Bagian Sensor CKP Makanya Terjadi Kedipan 52 Dan Tadi Gagal Stutter Montor Yang Gak Bisa Hidup Intinya Disini Ya Ini Bener Dari Sensor CKP CKP Putus Karena Gesekan Nah Disini Ada Satu Kabel Putus Nanti Kita Sambung Kita Rapikan Kita Solder Mudah-mudahan Hanya Permasalahan Dari Sebuah Kabel Ini Saja Yang Bermasalah Hingga Menyebabkan Motor Mogok Ada Kedipan 52 Sampai Gagal Stutter Oke Kita Rapikan Dulu Ini Nanti Kita Bersihkan Juga Dan Kita Akan Solder Karena Ada Kabel Warna Apa Ini Warna Putih Liris Biru Ini Dari CKP Yang Putus Kena Gesekan Oke Kita Sambung Kembali Dan Kita Solder Habis Itu Kita Rapikan Kita Pasang Mudah-mudahan Aman Oke Untuk Penyelderan Penyambungan Nggak Kita Videokan Kita Videokan Nanti Hasilnya Oke Teman-teman Disini Sebagian Sudah Kita Rapikan Sudah Kita Solasi Ini Pada Bagian Sini Tapi Disini Untuk Bagian Sensor CKP Sudah Kita Sambung Kita Solder Ini Tadi Yang Ada Dua Yang Mau Putus Sekalian Saya Benarkan Sekalian Dan Masih Bersama Puter Burung Puter Yang Gacor Oke Disini Sudah Kita Solasi Maksud saya Sudah Kita Sambung Sudah Kita Solder Dan Kita Kasih Lem Bakar Biar Lebih Amannya Sekarang Kita Tinggal Solasi Habis Habis Itu Kita Lihat Hasilnya Mudah Mudahan Hanya Seperti Ini Saja Oke Ini Kita Rapikan Dulu Yang Ini Nanti Hasilnya Kita Videokan Lagi Oke Disini Sudah Kita Rapikan Kembali Untuk Kabel Kabel Semuanya Sudah Oke Siap Pasang Dan Tinggal Kita Pasang Tinggal Kita Pasang Dan Kita Tes Hidupkan Kita Pasang Dulu Untuk Soket Soket Oke Itu Temen Disini Pada Bagian Soket Soket Sudah Kita Pasang Dan Sudah Kita Rapikan Nanti Disini Kita Akan Kasih Tali Biar Tidak Terkena Gesekan Dengan Crank Mesin Yang Biasanya Sering Terjadi Nanti Disini Kita Tali Seperti Ini Sudah Kita Pasang Soket TPS EOT IACV Injektor Semuanya Sudah Kita Pasang Dan O2 Sensor CKP Sudah Kita Pasang Sekarang Kita Tinggal Cek Mudah Mudahan Aman Kita Contact On Coba Masih Ada Kedipan 52 Atau Tidak Disini Tidak Ada Coba Kita Double Stutter Yang Tadinya Gagal Stutter Sekarang Kita Tes Oke Hidup Oke ya Disini Motor Aman Sekarang Sudah Bisa Hidup Dan Tidak Mogok Lagi Sudah Gagal Stutter Lagi Cuman Sekarang Kita Tinggal Reset Karena Terjadi Barusan Terjadi Kesalahan Ataupun Kerusakan Tadi Masih Tersimpan Sejarahnya Sehingga Sekarang Tugas Kita Disini Tinggal Meriset Untuk Reset Tanya Tidak Kita Videokan Dan Intinya Disini Hasilnya Sudah Normal Kembali Untuk Motor Sudah Gagal Mogok Dan Sudah Gagal Stutter Lagi Oke Kiranya Penyakitnya Hanya Disitu Dari Sensor CKP Yang Bermasalah Kedipan 52 Sehingga Menyebabkan Motor Mogok Sekian Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Teman Teman Semua Dan Melihat Kami Di Melia Motor Oke Terima